Ini Bang Farhan aja deh, karena kemarin kalau tidak salah di hari Kamis ya, Kementerian Luar Negeri juga sudah menggelar virtual konferensi pers begitu, yang menyatakan tetap akan menundang semua negara, bahkan artinya itu termasuk Rusia di situ. Dan kalau tidak salah juga dari pemerintah itu sudah mengatakan, Pak Luhut ya, bahwa ini bukan soal politik, bukan soal apa, tapi ini soal ekonomi. Jadi tetap diundang semua gitu. Bang Farhan gimana Komisi Satu melihat langkah yang diambil ini, tetap mengundang semua termasuk Rusia maksudnya? Ini adalah salah satu bentuk ujian yang paling berat yang dihadapi oleh diplomasi Indonesia sampai sekarang ini, dalam rangka mempraktekan apa yang namanya, satu, bahwa kita non-block, non-alliance ya, kedua, bahwa kita mempraktekan politik bebas aktif, dalam rangka mendorong terciptanya perdamaian dunia sesuai dengan amanat konstitusi. Nah, tentu ini artinya bahwa selama ini kita meyakini tiga hal tersebut, non-alliance atau non-block, bebas aktif, dan menciptakan perdamaian dunia, itu lebih untuk konsumsi diri kita sendiri. Tidak pernah, sejak Bung Karno Lengser, Presiden Indonesia ataupun negara Indonesia kemudian mendorong tiga konsep ini dalam hubungan internasional atau multilateral. Nah, justru sekaranglah diuji sebenarnya. Apakah Indonesia memang bisa betul-betul meyakinkan negara-negara sekutu Amerika Serikat untuk bisa menerima bahwa Indonesia adalah negara non-alliance, bahwa Indonesia adalah negara yang mempraktekan politik bebas aktif, dan tetapi pada saat bersamaan juga membantu menciptakan perdamaian dunia. Medcom.id A part of Media Group Network Sibur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar bagi gimana ya ini? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Sibur ayah! Sibur ayah! Sibur ayah! Sibur ayah! A part of Media Group News